Terakhir, memang kurang saya kurang berhati-hati sehat segede, kita hanya satu hadith, Kadar bobot iman wong suiji, kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau imannya, cintanya kepada baginda Nabi luar biasa. Setiap agama, umatnya, kecintaannya kepada tokoh agama luar biasa, tidak mudah untuk dibenturkan sesama. Karena pedoman agama itu tidak pernah mengajarkan pecah belah, apalagi macam-macam, tidak ada. Khususnya kita umat Islam, Tapi hadith ini ada, Oh no mungkin, bisa saja dibalik makna nih. Nek ngunu, kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintanya kepada Nabi-nya. Diti ini angarep ngancora ke umat beragama, mudah jauhkan umat ini dari para utusannya, Nabi-nya, dan macam-macam caranya. Kendori sih, gembosi sih, bikin hok dan lain sebagainya. Dan begitu pula, kadar bobot cinta, bangsa, tergantung kecintanya kepada tanah airnya. Kalau melentur cintanya kepada tanah airnya, melenturlah kecintanya kepada bangsanya. Ini, jadi ini angarep rusak negara, adoh kesik rakyat ini bikin hoks. Supaya pertahanan semesta ini lemah, bikin hok, tidak percaya dengan pemerintahnya, dan segala macam, tidak percaya dengan TNI-nya, kurang percaya kepada Polri-nya atau TNI-nya. Bikin terus hok ini, supaya apa? Nanti kalau rakyat sudah kemakan, Indonesia tinggal dibagi biro. Tinggal dibagi berapa? Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Iya. Kurang keras? Jawab. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.